Hai semuanya balik lagi di MVTour dan kali ini ya seperti yang kalian lihat di thumbnail gua udah ada di depan rumahnya Mas Paldi R7 jadi ini udah ada mobil-mobilnya yang mungkin bakal kita review mungkin terakhir aja ya karena Mas Paldi kan masih di dalam jadi kita langsung masuk aja kita ketok rumahnya let's go Oh ada bel guys kita bel aja gitu tinggal sama ketok juga kali ya Mas Paldi ini dia guys tuan rumah kita gimana kabarnya baik-baik akhirnya sehar akhirnya ya gue udah janji sama Mas Paldi udah cukup lama cuma karena waduh ini Sang Raja Xp Lane kita ya selain Max ya itu sibuk banget kan tapi kan lagi akhir-akhirin lah ya ya endorsement terus ada acara dengan Moonton juga kan jadi ini mumpung dia lagi kosong kita harus sempetin jadi ini boleh masuk boleh boleh silahkan silahkan ayo ayo tim let's go ayo 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 jadi ini langsung ruang tempat konsultasi konsultasi oke jadi kalau misalnya ada yang mau belajar Xp Lane di sini ya iya waduh mahal tapi mahal berapa V nya berapa ini kita tutup nggak apa ya tutup-tutup aja ya enggak lah sebenarnya kalau misalnya anak-anak kalau anak-anak repki mau mampir ke sini juga nggak masalah oh di sini jadinya ini itu gue kalau di sini itu ngobrolin kayak bisnis-bisnis lah Oh lebih yang masih kayak ya bukan sampai sedekat itu gitu ya di sini tamu lah lebih karena tamu lah tamu lu bener sih bener sih dan ini juga ada kayak sekatnya juga ya Iya jadi kayak pembatas lah untuk karena udah terlihat kelihatan guys dari sini udah ada kayak living room yang lebih ke family room juga gitu ya iya iya jadi sini nih gitu jadi buat kalian atau siapa yang misalnya nanti mau bekerja sama dengan A7 mungkin ngobrol di situ gitu ya oke 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 terus kemana lagi nih kita nih kita masuk ke langsung ke tempat keluarga aja kali ya tempat nyantai tempat nyantai boleh 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 selamat menikmati ada berantakan tapi nggak apa-apa ya nggak apa-apa lah namanya kan rumah ditinggalin kan ini mah hitungannya udah rapi lah dude iya cowok lah oke lah cowok walaupun sebenarnya R7 itu ada ART sebenarnya jadi ini tempat nyantai ruang tamu lah ya bisa dibilang living room dan ruang keluarga juga gitu kadang kalau misalnya kayak kan gue kadang ada nge-skip restream juga gitu kan iya iya di sini kadang gitu sambil makan atau apa oke iya sih ini pewe sih ini bener-bener kayak ruang tamu kalau ada keluarga juga mampir pasti nongkrongnya di sini aduh enak banget terus tapi kalau untuk desain desainnya semua lu desain sendiri atau ada yang sama mama sih dibantu mama oh dibantu mama juga berarti emang lu lebih sukanya tuh yang kayak monokrom-monokrom juga ya ada yang industrial lah ini oke sofanya juga udah yang enak enak banget guys apa sih namanya recliner ya iya ada yang apa ya bisa disandarin gitulah iya iya gua nggak tahu cuman mama yang milihin pasti kan namanya orang tua pasti tahu tahu kualitas lah ya betul jadi ya gue percayain aja gitu oke dan ya sebenarnya yang lumayan mencuri perhatian gue tuh guys ini nih waduh karena kalau untuk rumah pro player ya yang teman-teman kita yang sejauh ini gue samperin itu belum ada yang punya kolam renang pribadi selain GH kan kayak GH Onyx sama GH GPS waktu itu ada kan iya nah ini lu pertama kali tuh gue penasaran nih apa yang bikin itu pengen bikin kayak kolam renang sendiri lah kan biasanya dulu tuh gue tuh kan di waktu GH RRQ di Renov kan sempet di apart kan kita nah apartnya itu ada kolam renang gue tuh dulu hampir kayak nggak pernah skip kolam renang lah apa renang ya oke makanya kayak oh kalau misalnya di rumah ada kolam renang gue bisa sih ngebentuk badan gue karena kan mimpi gue tuh ada lagi selain kayak pro player ya gue pengen main film gitu jadi secara nganasuk kan harus ngebentuk badan ya bener-bener bener-bener apalagi badan gue tuh kan tulangnya gede kan jadi kayak ngebentuknya mungkin lebih gampang lah ya entah jadi ntar security kayaknya jadi bodyguard bodyguard gitu bisa kan ya hop hop gitu kan siapa tau nanti dua tahun lagi lu tiba-tiba ikut tinju-tinju kan di acara-acara menuju kan banyak kan ikut tinju ya iya dong dari dari yang tadinya tinju-tinju di Land of Dawn jadi tinju beneran kan wah itu memerankan fighter sekali sih iya siapa tau nanti sama Max kan tinju waduh seru sih itu guys hahaha oke jadi mungkin kita bahas dulu kali ya boleh boleh ini enak sih guys sumpah ini salah satu itu impian gue juga lah untuk punya sebenernya gue gak suka berenang sih dude oh gak suka? gak suka cuma kalo ada pool tuh kayak lebih enak eye catching? iya ya kayak nyantai terus misalnya diidupin kayak ada airnya gitu enak kan kayak ada suara air sama sebenernya gue tuh udah jarang berenang cuma semenjak punya anak nah anak gue tuh suka banget berenang wah cocok tuh cocok kok kayak adih berarti ntar bayangan gue kalo gue udah punya anak gue ajak berenang bareng ya iya seru kan suka banget kalo bayi tuh dikit lah yang gak suka berenang atau semua suka berenang ya disini ada ini kan air yang auto filternya gitu lah ya dia tuh nyalainya tuh otomatis setiap sore oh bisa dinyalain otomatis apa manual cuman gue otomatis aja kan magar iya sih bener-bener biar lebih terjadwal ya tiap berapa jam sekali biasanya dude? sehari 2 jam lah nyala oh sehari 2 jam nyala abis itu 2 jam berhenti oh tadi sempet pas kita lagi setting-setting gue lagi setting-setting nyala kan? iya nyala iya oke terus ini tapi ini gak asli kan? gak asli ini ya ini vertical ya cuma kayak buat pemandangan aja gitu biar asli karena kan warna hijau itu ke mata tuh sehat iya iya betul 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 kalo asli juga mungkin repot juga ya mau ngurusinnya ya ini aja udah auto kecuali ada auto siram ya hahaha udah kayak di game-game yang ini nanem-nanem iya enak kan kalo tinggal tap-tap doang enak ya iya oke oh terus ini nembus ke ini juga ya dude ya? ini langsung bisa ke itunya ya paling atas ya? iya ke atap iya iya tempat naro tapi ke atapnya naik ini lumayan serem sih sebenernya lumayan serem sih cuman ya gimana ya biar lega aja tempatnya jadi kayak gini udah rapi seengahnya ada akses lah ya itu biasanya tempat untuk naro toren gitu kan? iya toren di atas hmm oke 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 nah terus disini juga ada ruangan nih ini dalem tau berapa? ini dalem gitu? 2 meter ini oh iya iya keliatannya cetek ya? yang bagian sini doang yang bagian sini 2 meter oh makanya ini kayak ada miring dikit ya? iya iya jadi gue sengaja bikin dalem kayak gini tuh kenapa kalo misalnya gue capek kan pasti gue kelelep kan? iya kalau gak mau harus effort buat kesitu kan? iya nah jadi ya gerak terus oh oke 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 sekarang kalau napak terus mah ya iyalah pasti males-malesnya dong betul 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 itu terus disini ada tepang yang jemur sekalian kamar pembantu sih oh ada Mbak Ani sini Mbak Mbak Ani ya? iya Mbak Ani namanya halo Mbak salam kenal ini yang biasanya masuk di discord iya yang kufra aduh gak masanya Mbak gue main tiktok juga main tiktok juga? iya dibalas baletin sama dia oh iya? iya pantesan orang nyari ya cuman gak tau ya tiktoknya apa ya tiktoknya yang Mbak kalau boleh tau? mau dikasih tau gak? suruh cari sendiri mau kasih tau? atau rahasia? boleh apa tiktoknya? buh Ani buh Ani buh Ani oh buh Ani oh ya kalian ketik sendiri cari tau sendiri lah ya pokoknya buh Ani gitu ya oke oke thank you ya oh ini pokoknya ya ruang untuk buh Ani ya buh Ani sama ini ya tempat olahraga lah makanya disini ada spinning kan ada yang ini buat barbelan juga ada treadmill disana treadmill juga oke udah enak lah ini tempat nyantai dan olahraga juga ya karena ada udara juga kan iya 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 asik 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 next kemana nih kita? kita ke dapur kali ya iya boleh dapur minimalis banget sih gue sebenernya karena kan gue lebih gedein ke ruang keluarga kan karena ya dapur hitungannya cuma kayak sesuai kebutuhan aja ya luasnya tuh luas banget lah kayak butuh duitnya tuh gue pasti kenceng lah jadi kan ya gue bikin minimalis dulu ya setidaknya bisa masak kayak gitu gitu ya gak ada dapur bersihnya lah dapur kotor semua ini gitu oke oke gue bikin minimalis yang penting bisa buat taro-taro piring segala macem masak sesuai fungsinya lah ya oke iya iya ini bener-bener memanfaatkan ruangan banget sih perhitungan iya mama gue tuh perhitungan keren 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 oke disitu tempat makannya juga disitu ya iya sebenernya ini tuh kayak emang rumah keluarga banget sih biasa kan kayak emang disini terus disininya living room cuma kalo lu makan jujur nih biasanya disini atau disini oh disini iya iya tv itu dia ini kayaknya gak ada guna apa aja kebanyakan orang-orang tuh ada meja makan tapi ujung-ujungnya makan depan tv di sofa kan iya lebih enak sih makan sambil nonton tercuali kalo lagi ada ayang gue dateng makannya disinilah oh makain disini iya keliatan berwibau hahaha buah gimmick makannya disini aduh terus disini juga ada menu-menu masakan si banyu masaknya ini semua banyu masak waduh enak kalo masakan rumah tuh gak tau iya sih kayak masakan rumah gitu setuju sih kalo catering tuh kadang masakan rumah juga cuma entah kenapa bosen ya kadangnya iya gak sih mungkin mindsetnya karena dari luar kali ya mungkin karena kita gak beli belanja sendiri gitu loh iya padahal masakan rumah tuh kayak kita bisa siang makan malam makan sama aja kan tapi gak bosen rasanya tetep enak gitu iya setuju-setuju oke oh disini taruh kulkas juga microwave 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 dispenser dan ini emang lu udah sengaja ini ya kayak biar setun semua warnanya ya hmm hitam hitam grey ya terus disini ada tempat-tempat gue taruh sepatu lah hmm ini lemari sepatu oke oh ini bisa murah aja sih sepatu ini bisa dibuka juga ya bisa cuma ini kan penuh kan tuh oh iya 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 sepatu-sepatu murah lah disini oke ini ada pintu lagi buat apa nih? ini pintu langsung ke mobil tadi oh terakhir lah terakhir kita ya terakhir karena mobil R7 ini lumayan unik juga guys jadi mau bahas dia kalau kayak mobil gue kan yaudah dari pabrik keluar sama persis kayak gitu iya terus disitu itu ujung toilet jadi kalau misalnya gue kayak renang kan pasti basah-basahan kan gak mungkin kayak kasihan kan pembantu gitu bener-bener jadi gue mandingnya di bawah gitu kalau misalnya renang oke itu kayak kamar mandi tamu juga ya boleh-boleh adik libi ohhh bisa mandi juga ya iya ada ada tote-kipunnya ada shower-kipunnya iya 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 oh pas banget sih ini mirip banget sumpah mirip kayak tempatnya tuh di di dulu GH EFOS yang M1 mirip 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 kayak dia ada ini juga biar ga berantakannya kan iya 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 enak sih gua suka banget kalo ni mandi tuh di sini jadi kayak lu mau kayak gimana pun oh gak becek gitu loh guys karena gue jujur gak suka terlalu lantai basah sih sama kayak risih aja gitu gak terus mandinya juga bisa, kalo lu bisa mandi yang pelan-pelan gitu biar gak muncern gak? atau mandinya heboh? gue heboh sama aja biar daki keluar mandi tuh biar seger juga gitu kan ibaratnya to the bone one iya iya pas ini guys gila ini mas Pali tuh sebenernya kalo dibilang ini gede banget tuh enggak tapi dia bener-bener memanfaatkan setiap corner tuh dengan pas lah gitu loh sesuai kebutuhan ya iya oke sekarang kita kemana nih? oh ini ini dia guys ini hasil prestasi ku wall of apa biasanya itu wall of fame wall of fame wall of fame wah inilah sebenernya ada banyak lagi joe ada 3 piala MPL belum cuman kan duplikatnya takes time sama mahal kan iya sedangkan kan pengeluaran masih inilah lumayan terhambat lah betul baru kemarin juga abis lamaran nanti mau wedding ini yang paling atas ini si games ini apresiasi dari PSI juga si games cuman kemarin jatuh gara-gara gua pegang ini kan tajem nih joe iya gua refleks ini pegang nih pelan aja tajem oh iya ya gua refleks gitu megangnya gini gua tajem kan nusuk kan gua lepas waduh pasirnya keluar semua ya ntar di repair doang lah terus ini ya medali peraknya si game medali perak aduh ini pertama kali sih gua pegang medali perak sumpah aduh gila guys tuh guys lihat makanya bejo dapet silver guys waduh kalo run up gua udah sering hahaha ini ke run up beda run up nya beda run up nya beda guys si games asli bro waduh tuh kalian harus jago ya tapi udah pengen upgrade jadi emas dud waduh waduh kalo si games mau lah ikut nanti kalo ada kesempatan ya kalo emang ada trial nya gua cobalah coba coba iya kemarin max cut ikut lu ga ikut ya kalo kemarin bener-bener ga bisa kebas banget tangan gua baru bener-bener emang tujuan lu mau istirahat kan tinggal tiba ikut lagi ya siang juga sih gila guys ini motivasi nih guys buat kalian tuh lihat tuh nih kalo ini ada first team xp laner aduh jadi sebenernya awalnya tuh cuma first team dong sebelum ada first team xp laner first team ini tuh di ya sama yang lain semua ya iya ini tuh satu team semua gitu jadi satu teamnya semua ditulisnya first team dari xp ini 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 oke terus pas udah season berapa jadi first team xp laner ini kayak di copy paste coole kayak kacang goreng buat mas Valdi kampret emang keren banget tinggal MPL sih emangnya bener ya iya MPL cuman ya masih bingung mana-mana mungkin ntar di studio kalo di studio bisa soalnya kan MPL gede dan berat banget kan MPL sama yang satu lagi ada yang lebih gede itu MPLI ya pas MPLI lu ikut ga? MPLI ikut wah itu juga gede kan? wah iya gua lupa dupliknya juga iya itu MPL paling bagus menurutku MPL itu iya menurut gua juga kayak kayak modelnya tuh modelnya beda kan soalnya kan terus gede juga itu waduh banyak banget gua iri guys kalo liat piala-piala tuh kadang karena gua udah jujur ga ada megan satupun walaupun kurunya ada runner up ya MPL cuman ya itu gede ya udah lah tiap orang ada rezeki masing-masing betul banget oke next kita kemana nih? ke lantai 2 ya? lantai 2 ayo boleh let's go kita ke lantai 2 ini berarti ini 2 lantai doang gitu ya? 2 lantai doang ah nah ini lantai 2 langsung disambut sama kucing oh iya oh jadi ini tempat tinggal kucing disini? iya ah yang ini namanya Dior Scottish dia cuman dia nyewa gitu buat dipatekin gimana sih? buat dikawinin? iya dikawinin oh jadi si Dior ini sewa? sewa oh kucing orang berarti? soalnya kan yang bubu itu udah di steril gara-gara sakit oke berarti ini yang kucing asli lu? ini yang bawahnya Nana Nana namanya? Nana wah emang Nana namanya dari sertifikatnya soalnya kan dia pedigree kan? iya tapi Nana ini gak nyebelin ya? kalau Nana dimompelitis kan nyebelin? iya tapi dramatis dia oh dramatis? dramatis Nana gajah sebenernya Nana gajah aduh berarti Nana cewek ya? iya ini cowok ini si Dior cowok oh berarti emang lu pengen bikin anaknya? iya buat dipelihara juga nantinya? dipelihara bisa kalau kebanyakan bisa dijual kan berhal kan kalau biasa ini jenis apa dud? ini Scottish ini Scottish di bawah dia BSA juga cuma pedigree dia oke galak gak? enggak baik coba Nana keluarin aja itu Nana gajah hello gue banyak video dia lagi eh 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 oh iya 18 plus ya? iya video kucing 18 plus gue banyak di HP karena ngelakuinnya di kamar gue oh iya hahaha karena kucing kan harus dilepaskan oh gak bisa di dalam kandang ya mereka ya? gak bisa ya ampun Nana kamu udah gak perawan ya berarti ya? udah enggak udah sobek hahaha ini nih ini oh nembus ya? nembus sengaja kan biar ini sebenarnya bisa disakat ini tuh harusnya tempat naruh pasirnya itu loh iya oke oke oh iya sama kayak gini ya? iya kayak gini hmm hmm terus kita masuk ke kemana? kamar anak pertama lah ya kamar anak pertama iya ini gue sebutnya kamar anak pertama Joe karena? iya item oh ini kamar anak pertama tuh masih abang lo? sebenarnya warna gak ngaruh sih cuma karena gue kan suka warna hitam dan putih hmm jadi ntar kamar anak kedua tuh warnanya putih oke tapi yang tinggal disini siapa dong? abang gue abang lo abang lo abang gue kan mau nikah juga nanti iya atau harus nanti gak mungkin disini kan ntar kan pasti ini kamar anak ada balkonnya juga oke oh jadi sementara aja ya wah wah emang nuansanya pun bener-bener sama sih kayak di bawah juga agak item-item gray ini kalo misalnya ruangan yang dingin nyalain asin nih ya, Joe kayak lu masuk ke sore mau ke malem tidur lu sumpah karena emang suasananya kayak gini ngerti gak? di bikin kayak emang buat tidur lah ya iya buat tidur lu istirahat gitu gelap gelap bener 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 oke, oh itu balkonnya nanti boleh ada balkonnya? boleh 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 balkonnya dia ada apa, nembus kesana juga tapi disekat kok ooooh lagi ajar lah oh iya lagi ajar enggak, 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 enggak lumayan kedengeran ya? enggak deket banget kan soalnya mas dia di depan iya betul, betul, betul oke, nanti aja lah kalau enggak enggak enak juga oke oke, kamar anak pertama kayak gini disini toilet oke ini toilet toilet buat tamu atau toilet buat lu juga? buat gua juga oh berarti di kamar udah enggak ada toilet? di kamar gua doang ada oh di kamar oh ini buat kalau abang lu mandi iya, abang gua mandi oke 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 ya buat mandi sebenernya mungkin mirip mirip di bawah cuma ini lebih gede ya iya kalau ini buat apa dud? ini air yang apa air keran dibikin itu apa sih? yang sehat-sehat itu oh ada filternya gitu iya air filter gitu dia gua kalau ngambil air disini dia keluarnya langsung anget gitu sehat oh minum selalu disini Ju lu jadi? iya ini ada wastafel oke berarti kita ke malam dulu abis ini nih ke kamar anak kedua dulu deh kamar anak kedua ini kan kamar anak kedua kan kosong kan dan gua belum punya anak juga kan jadi minusnya rumah ini tuh gua gak ada gudang doang jadi ya gua taruh ala-ala produser gua disini dulu gitu oh iya jadi kalau misalnya ada tamu ya ini produser semua dipendain ke balkon gitu oke oke tuh iya iya sebenarnya gua lumayan relate sih karena kamar gua yang dibawah juga buat naruh-naruh bareng jadinya iya kan? iya lu pasti gak ekspetkan sebanyak ini kan? iya sama gua mikirnya kayak gudang tuh gak perlu lah kayaknya bareng-bareng gua ternyata setelah sekarang gitu wah perlu banget gitu betul betul-betul ini ya suasananya putih lah aa tapi lu kan tadi bilang kamar anak pertama terus ini kamar anak kedua emang tujuan lu punya dua? iya gua pengen punya dua pengen punya dua soalnya kalau misalnya anak pertamanya cewek anak keduanya cowok contohnya ya tetap bisa dijaga sama cowoknya gitu cuma kalau cewek dua-duanya ya tetap bersyukur aja kalau cowok dua-duanya? bagus bagus ya justri ya? bagus lu ingin cowok ya berarti ya? iya bisa ngejaga semuanya lah karena kan cowok kan pasti tanggung jawab lah ya kan? iya iya gimana juga cowok kan tulang punggung lah betul oke oke tapi dua gak lebih ya? gua pengennya cewek-cewek sih sebenarnya hmm lima gitu gak? waduh biar se-team gimana gacor gak sih? hahaha gimana gacor gak sih? eh nana lu ngapain masuk situ? ya ampun ya ampun oke jadi ini kamar anak kedua guys berarti di kamar ada tiga ya Dutia? ada tiga ada tiga ada tiga di atas semua di atas semua hmm dan satu lagi berarti kamar utama lu kalo kamar utama mau liatin atau peserah sih? boleh boleh oke ke tempat gua kerja dulu aja boleh nah ini tempat gua kerja hiiii oh ini studio wah keder banget tuh dia hah? kedep banget gak? iya kan gua orangnya berisik Jo iya sih waktu awalnya tuh gak di giniin kan? hee hee sempet ada ngomel tetangga kok berisik-berisik malem-malem ya? kan tau streamer padahal ini gak sampe nempel banget sama tetangga ya? iya gak denger tapi oooh wah cuma ini kedepnya jauh lebih kedep dari studio gua juga sih kan ini kedep banget guys langsung kayak hee kalo di itu tuh lebih kedep iya boleh coba 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 tutup karena ini bener-bener lu peredam semua ya sampe ke tapi atas gak kan? bener-bener dinding semuanya atas cuma Hexos doang oh iya ini karena gua tempat studionya gua pake buat smoking juga hmm buat ini namanya kerja kan pasti mau nyantai lah bener bener-bener terus ya enaknya disini tuh kalo misalnya gua pengen rebahan iya nge-review MPL atau apa ini bisa jadi kasur juga Jo oh iya iya ini jadi kasur enak nih gini 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 oh iya waduh enak banget ya aihihi iya 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 betul 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 disini bisa juga nih Jo bisa itu dia kalo misalnya pengen suasana berbeda kan iya suasana berbeda maksudnya tinggal kunci aja yang penting ya iya bahaya nanti tiba-tiba Mbak Ani ketokan hahaha aduh 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 iya enak sih menurut gua penting emang karena ya sebenernya logikanya lu bisa istirahat di kamar cuma kan kadang kita mager ya iya kayak abis dari sini langsung itu bener sih atau enggak MPL lagi break lu bisa rebahan ntar aduh iya enak-enak pas sih ini dude Netflix juga bisa disini kan iya semua TV disini ini kok ini tapi kan lu PC ada dua kan satu punya lu ini berarti iya tempat lu biasa kita nobar kan iya ini punya abang abang gua oh abang lu buat kerja juga ya iya oke wah pasti seru banget guys sumpah ini tuh kayak apa ya kayak berasa warnet pribadi ya iya yang main game seru banget kayak gini karena gua dari dulu tuh kan sama abang gua selalu warnet sebelah-sebelahan kalau misalnya itu ya gua pengen sebelah-sebelahan juga iya terus ya disini ada CCTV juga buat kontrol semuanya ini sebenernya CCTV buat ke yang garasi itu ya mobil jadi kalau misalnya kita pesen gojek nih iya udah nyampe ya keliatan di CCTV cuma itu lagi error aja oh oke oh iya itu keliatan tuh ada tim gua satu di luar jadi ke pantau semua iya 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 karena kan rata-rata gua kerjanya disini gitu betul 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 otomatis kalau misalnya gua butuh apa-apa gitu dan disini ada bell buat manggil mbak juga oh jadi kalau lu biasa iya biasa gua kalau mau kopi hitam gua pencet itu iya soalnya mager ya kalau harus turun dulu ya iya iya oh iya enak banget ya gua kira lu tuh cet kayak mbak atas gitu atau ngapain kadang ada cet juga kadang ada cet juga kalau baterainya abis itu kan pake baterai kan iya 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 kalau baterainya abis gua cet disini oh oke wah pewe sih guys ini udah bener-bener ini lu udah gak tau kapan subuh kapan siang bener-bener gara cahaya juga soalnya kan iya 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 soalnya kayak ruangan tertutup gini itu bagus sih menurut gua karena kalau misalnya emang rajin skincare dengan pake apa sih UPF tuh sunscreen sunscreen ya tanpa kena matahari kan udah bisa putih kan iya 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 terus ini pintu tadi kita masuk kalau ini kemana dud ini connecting ke kamar gua langsung jadi bisa lewat depan situ bisa lewat sini kalau misalnya dari kamar ayo langsung masuk aja deh oh boleh 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 nah udah ada bubu nah ada bubu ada bubu oh ini langsung ke kamar lu iya wih enak banget ya ih iya juga guys ya jadi gak perlu keluar-keluar juga bisa ya wah langsung ke situ gitu waduh enak sih udah 100% confirm ada apa namanya karena sentuhan wanita guys ya jadi sangat harum harumnya kayak jadi kamar cewek ya iya aduh enak sih enak kamar lu bener-bener lapang banget dud ya kalau gelap itu dia bisa mode tidurnya gitu jadi tinggal nyalain ini oh atasnya kan nyalan iya 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 itu nyala oke ini kan udah nyala juga sama di belakang TV ada satu jadi tuh kayak ibaratnya tinggal nyalain TV doang ambil Netflix pas dibobo gitu iya modelnya kayak gini lah ketidur idih enak sih terus ini kamar mandi iya kamar mandi sendiri ya penting sih mau lihat mungkin kamar mandinya boleh boleh ayo bubuk 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 kamar mandinya gini normal iya oke ada bathtub tapi ya bedanya ya stress kan ngereng, lustrik, rendeman aja rendeman apalagi ini muat lah ini buat berdua sih hahaha gue gak bikin sampai situ sih hahaha kan siapa tau berdua kan berdua kan berdua sambil ngobrol iya aduh enak sih enak-enak dan sama ya tapi kayak buat dindingnya segala macam lu emang bikinnya kayak senada semua ya senada semua sama kamar mandi yang lain juga biar ya good looking aja sih betul-betul oke dan ini sih ini ada kaca buat ya skin care skin care biar detail bener-bener sebenarnya ini kan penghangat juga hitungannya oh iya ada penghangatnya segitu oh jadi kalo misalnya lagi dingin kayak kaca kan kadang basah kan iya kalo misalnya kita cuci muka atau apa dia ntar kering sendiri oh i see oke 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 tuh waduh semada balkonnya balkonnya juga ini balkonnya langsung ini langsung ke kolam ya iya cuma ini banyak mainan kucing nih iya oh berarti si bubu tidur di bubu nemenin gue terus selalu iya dia kalo tidur terus selalu disini gue jadi gue tidur bubunya ikut tidur juga gitu oh kadang disitu juga tapi anaknya kucing itu kayaknya nggak kayak anjing sih dia rontok nggak dud nggak nggak rontok sama sekali ya nggak ini balkonnya guys oh enak sayangnya ini cuma udaranya nggak kayak udara bandung ya kalau udara bandung tapi kalo malem dingin sih oh udah malem dingin ya malem daerah sini dingin kalo siang soalnya deket sama depok kan ah oke nggak tau sih ngarutok gue pokoknya dingin kalo malem cuma kalo siang lumayan ya wah nggak mau nggak mau gue nangkrong disini tapi lu pernah tes nggak du dari sini loncat kebawah masuk ke kolam mau jo jo aja gimana gue takut walaupun kayaknya bisa 2 meter kan 2 meter bisa tapi ngeri juga sih kalo 3 meter gue berani lah kalo 2 meter kayaknya agak ngeri nih soalnya ini lumayan tinggi juga kan tinggi sih enak sih buat nyari-nyari ide gitu kan terus kalo misalnya lu mau ngudut juga nggak harus kebawah dut ya iya tinggal di balkon disini juga ada meja enak banget gue sekarang udah jarang ngerokos sih oh udah jarang jadi ya ikos aja biar bisa dimakan nggak perlu bau juga kan iya 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 bener sih issb cakep-cakep gila kayak gitu ayo sih ini setelah sekian berapa lama lu bangun rumah 8 bulan dong 8 bulan tapi dari bener-bener kosong kan dari kosongnya dari tanah doang dari tanah doang jadi emang udah di desain sesuai yang lu mau banget juga ya iya iya enak sih guys Kebanyakan kayak gua, beken, itu kan klaster Kita mau nggak mau tuh udah jadi rumahnya, kita bobrok lagi kan Jadi, takes time banget Sebenernya di komplek ini klaster juga, cuma klasternya dia free Free, emang tanah semua tadinya ya, makanya beda-beda semua Awal gua tinggal di sini itu cuma ada tiga rumah Yang satunya itu contoh di sebelah, cuma sekarang depan-depan udah pada full gitu Udah mulai penuh juga makanya ya Oke, berarti kamar udah, balkon, ruang kerja udah Terakhir ada dua mainan di depan rumah, itu kita kesana Aduh mobil ya, sekaliannya film mobil ya Iya, pengen lihat sekilas Langsung kebawah nanti Langsung kebawah aja Oke, jadi ini kita udah di depan rumah Mas Faldi Dan ini dia nih, koleksi Mas Faldi, ada dua ya? Ada dua Dua-duanya Civic Gue nggak terlalu ngerti mobil, tapi gue tau lah ini Civic guys Nah, ini jelasin Don Du Kalau ini mobil abang gua Oh, ini mobil abang lu? Iya, karena kan adik kakak tuh harus sama Dan yang ini tuh Civicnya udah lebih tua Civic lama ya? Iya, Civic lama, karena kan kakak tua kan? Iya Ini adiknya Iya, ini adiknya Civic turbo Iya Oke, tapi ini lu udah ganti-ganti semua kan? Ya, gua cuma kayak body kit, velg, knalpot, sama interior dalem sih, sama lampu Oh, lampu juga ganti Oke Aduh, kalau nyala baru kelihatan Kalau nyala baru kelihatan, malem lah ya lebih kelihatan jelasnya ya Oke, oke, oke Cuma emang lu demen nih, kayak gini, maksudnya cepet-cepetin gini, Don? Ya demen sih, kalau kayak hangout gitu-gitu, emang Kalau misalnya kayak anak-anak muda gitu, pasti kayak Wess, iya lebih, lebih catchy ya Iya, catchy banget Aduh Ada yang pernah nyirenin nggak, ini mobil lu? Apa? Ada yang pernah nyirenin nggak, ini mobil lu? Nyirenin? Iya, gua pernah di stop-an Hah? Iya, dia berhenti naik motor, ngetok kaca Oke Dia ngetok kaca terus, Bang Valdi bisa foto Yaudah, aku gini doang Itu gara-gara apa? Kok bisa bener-bener tau? Eh gara-gara aku post di Instagram lah Oh, platnya muncul? Nggak platnya muncul, aku sensor platnya Oh Cuma kan emang modem yang kayak gini aja Jumat, ya kecilin gitu ya Iya, kelihatan Sama sebenernya nggak gelap-gelap banget juga kan? Iya, iya, iya Gila Cuma kalau malem, itu posisinya malem, Jo Oke Minta fotonya tuh, jadi kalau malem kan emang gua interior dalam tuh Di samping-sampingnya bisa nyala kan? Jadi muka kita tuh kayak terang aja gitu Oh, oke Biar fokusnya tear juga kan? Iya, bener-bener Tapi lu udah pernah ada bikin nggak konten review mobil gitu? Cuma foto-foto doang? Belum, sih gua rencana emang yang bikin konten review mobil Tapi mau di modip lagi Jadi ini ntar gua rencana tuh mau di doff Oh Tetap putih tapi? Atau mau jadi hitam? Putihnya beda, putihnya gimana ya? Kayak inilah bedalah warnanya nih, lihat Kayak ini kan, dia bukan di doff sih, ini di plaster gitu lah, gua nggak ngerti kata-katanya apa Cuma kayak lebih cerah gitu ntar, ntar gua pasti lebih kayak putih tapi ke doff gitu Oh, nangkep, nangkep, nangkep Bukan putih, kalau ini kan emang bawaannya kan? Karena kan mobil kan ada casingnya juga lah, kayak HP ibaratnya kayak ada pelindungnya Ini kan gua belum ada pelindung ya, gampang ngotor gitu, kalau dicuci kan susah kan apa? Ngilanginnya ya? Iya Serat-seratnya itu nempel banget gitu Apalagi kan kerjanya cuma di rumah gitu kan? Iya, iya Pasti mobil nggak keurus Ditaruh di luar lagi kan? Kalau misalnya di garasi mungkin lebih nggak sekotor di luar lah ya Iya Oke Mau denger kenapa udah mungkin? Boleh dong, boleh, boleh Ya buat gua yang tidak mengerti mobil ya, kayaknya suara oke lah Ya kecil aja sih sebenernya Nggak sampai gede banget Nggak lah harusnya ya Enggak sih, ini nggak kecil sih Lumayan ini Jadi lampu depannya itu BMW Sebenernya Itu nggak? Ini tuh Warna merah dia Oh iya Jadi emang senada sama body kitnya juga ya? Iya, merah putih Ah.. Ah.. Ih Cakep sih Cuma kalo mobil, tapi kalo lu emang beneran hobi ya tuh ya? Buat body-body Buat gue yang hobi? Kalo lu nggak terlalu? Enggak Oh.. Jadi kayak.. Dia tuh kesel kalo ngeliat mobil gua tuh polos gitu ya Oh.. Dia lah sini gua modifin katanya Lu terima jadi aja Jadi ini abang lu? Iya, abang gua yang modifin Iya, karena kalo mobil tuh kalo lu mau modif tuh emang harus hobi dulu kan? Bukan, kalo nggak ya.. Pasti kayak gitu mah yaudahlah, seadanya aja Tapi pas setelah dimodif kayak gini ya gua jadi hobi sih ngeliatnya kayak.. Anjir gitu Keren juga ya? Keren Mobil keluarga mungkin Oh, mobil keluarga paling ya Dari dulu tuh gua pengen beli mobil Alphard juga kayak lu Oh.. Karena enak kan ya deh Enak.. Terus tinggal.. Terus nyantai.. Tinggal nyari supir lah, enak lah Nyari supir Kalo dateng kemana-mana kan nggak capek gitu jadinya kan Karena kan kerjaan kita kan syuting kan depan kamera, apalagi lightning-lightning loh Iya, iya.. Capek banget kan Bener, bener, bener.. Pusing kepala Nah ini di dalamnya juga ada lampunya Juh Nih Oh.. di pas.. ada itunya juga ya Oh ini kalo malem keliatan banget Dun Nah.. Gua settingnya biru Biasanya gua settingnya merah, kalo nggak ya putih, kalo nggak ungu Hmm.. Biru biar gua.. EVOS Yoi.. Ini udah biru.. Gua biru, ini biru kita EVOS banget ini Masih bilang anti EVOS, aneh.. Baju gua udah biru loh Gak ada unsur orang sama sekali ya Iya.. Gak ada unsur, gak ada settingan Cot Masih bilang anti EVOS, aneh.. Hahaha.. Coba kalo hati di black.. Arar.. Gimana? Hahaha.. Aduh.. Aduh.. Oke oke.. Ya enak sih.. Jadi lebih nyaman dan anda.. Warna.. Berbeda lah ya.. Oh coba gua guys.. Boleh.. boleh coba.. Ini tapi aman tetangga Aman aja buat teman.. Bentar lah ya.. Bentar ya.. Coba.. coba.. Asik sih.. Asik sih.. Asik sih.. Gitu lah.. Gua bukan penyuka mobil.. Gak modif-modif juga.. Tapi.. Kalo denger ke nalput yang kayak.. Boom gitu.. Enak juga.. Kalo di tos ya.. Sebenernya bener-bener kayak Tokyo Drift.. Hmm.. Kalo di kayak gini-gini.. Kalo lagi macet mau gimana ya.. Diamuk ya.. Wow.. Isik.. Berarti lu kalo kayak komplek gini harus pelan-pelan dan keluar.. Gak bisa pelan.. Justru kalo pelan makin kenceng dia.. Oh iya.. He-he.. Kalo bawa medium tuh.. Medium banget.. Lebih semuat suaranya.. Kalo kenceng.. Kenceng lagi.. Oke oke oke.. Jadi baratnya kayak.. Pelan tuh kenceng.. Kalo medium ya.. Semuat.. Kenceng lagi.. Oh.. Apalagi kalo dua-duanya hidup ya.. Wah.. Ini lebih gede.. Ini lebih gede.. Berarti Mas Paldi ini mungkin tetangga yang diberi oleh emak-emak.. Hahaha.. Oke oke.. Oke paling itu aja.. Untuk kita MP terumah Mas Paldi.. Thank you banget.. Thank you.. Thank you banget.. Udah ngizinin.. Udah repot-repot kan.. Luangin waktu.. Ya semoga semakin sukses Mas ya.. Amin.. Buat kalian semua jangan lupa untuk cek ke Youtube Mas Paldi.. Mas Paldi ini ya.. Lagi rajin-rajinnya gue liat.. Iya.. Dia kayak bikin tutor 7.. Bikin konten apa.. Discord juga ada ya.. Iya.. Discord juga ada.. Discord juga.. Terus ada konten apa lagi Mas yang lu ada rencana mau bikin.. Gue kalo misalnya penonton suka ngasih tau ide apapun itu.. Ya gue coba lakuin sih gue websitein gitu.. Oke.. Yang penting kalian nyaman aja gitu nontonnya.. Cuman yang paling gue nyaman itu ya gue bikin yang tutor 7.. Tutor 7 ya.. Ya karena itu.. Menggambarkan gue banget lah.. Iya.. Jadi gue bikinnya tuh enjoy.. Betul betul.. Gue juga itu salah satu konten yang gue nonton sih.. Di tempat Mas Paldi.. Karena.. Kapan lagi kan.. Dari one of the best XP laner.. Amin.. Share ilmu.. Kalo dulu kan dia masih nahan-nahan nge-share ilmu kan.. Karena ya.. Beda lah.. Beda lah cara share ilmunya lah.. Kalo dulu itu kan gue pasti nge-share nya itu cuma.. Bagian early gamenya doang.. Iya.. Kalo misalnya gue share semuanya.. Gimana gue.. Hajar di MPL-nya kan.. Betul betul.. Kalo sekarang ya udah.. Kalo sekarang ya.. Lebih umum lah ya.. Gue ya.. Lebih umum lah.. Lebih umum.. Bukan buka.. Rahasia yang dapur tim banget juga.. Enggak.. Itu.. Lebih ke individu lu sebagai role XP juga kan.. Karena gue.. Sebenernya jujur.. Demen sih kalo misalnya kayak.. Contohnya ada orang yang belajar.. Hmm.. Dari Youtube gue dan dia sukses tuh gue seneng.. Gue emang tipikal orang yang seneng kalo liat.. Orang sukses gitu.. Seneng.. Mendapatkan murid-murid.. Iya.. Banana aran kan.. Iya.. Karena gue dulu sekolah itu.. Itungannya bandel Joe.. Kaya.. Bandel.. Oke.. Iya.. Sekarang.. Tujuannya pengen jadi guru ya.. Karena pengen bales itu semua aja sih sebenernya.. Tapi gurunya di Mobile Legends ya.. Iya.. Kalo pelajaran tetep.. Angkat tangan ya.. Angkat tangan.. Ya gue ngelakuin kayak gini juga.. Karena emang udah didukung pemerintah kan.. Dan emang udah ada sekolah e-sports juga kan.. Iya.. Makanya ya.. Ya siapa tau nanti lu bisa ke sekolah-sekolah emang.. E-sportsnya kenceng kan.. Wah kalo jadi guru bener dong.. Gue.. Gue marahin.. Hahaha.. Yang cupu-cupu lu maki ya.. Iya.. Lu liat ga lu ya.. Iya.. Itu lucu sih.. Sekolah yang Terizla ya.. Iya.. Udah banyak sebenernya.. Oh udah banyak.. Cuman maksudnya yang.. Yang baru tutor 7 banget Terizla.. Terizla ada.. Esme ada.. Oh Esme juga udah.. Ada.. Terus.. Nanti apa abis ini.. Kemain.. Tadizla kan masih baru kan.. Banyak sih sebenernya.. Gue udah banyak buat kok.. Udah banyak.. Tinggal nanti di-publish aja.. Jadi jangan lupa buat kalian semua.. Untuk subscribe channel.. Mas Paldi juga.. Biar ga ketinggalan konten terbarunya.. Dan.. Sekali lagi thank you ya mas ya.. Sehat-sehat selalu.. Lancar semuanya.. Iya.. Aduh.. Ntar lagi menjadi keluarga baru guys.. Punya Dede Junior.. Aduh.. 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 R7 Junior.. Semoga lancar ya.. Oke kalau itu aja guys.. Thank you semua yang udah nonton.. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.. Bye bye.. Bye bye..